Budayawan yang juga pendukung Ganjar Mahfud, Butet Kertarajasa, selasa siang dilaporkan ke Kepolisian Daerah Itimewa Yogyakarta. Butet dilaporkan atas dugaan penghinaan dan melecehkan Presiden Jokowi Dodo saat mengampanyekan Ganjar Mahfud. Tiga kelompok relawan pendukung Presiden Jokowi Dodo melaporkan Butet atas kata-kata yang dinilai tak pantas. Ketua Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran, Romy Habi menyebut Butet dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Memang itu terkait dengan Pak Butet, maka dia masuk kriminal umum yakni pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Lalu ditanyakan kepada teman-teman kira-kira mau UU ITE tetap lanjut atau bagaimana? Oleh karena undang-undang ITE yang dijerat adalah pihak lain yang menyebarkan, maka teman-teman relawan meminta agar supaya kriminal umum yang diajukan. Dalam hal ini perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Istana merespons soal pantun dengan kalimat diduga umpatan yang dilentarkan budayawan Butet Kertarajasa. Koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut Presiden Jokowi bersikap biasa saja terhadap ujaran kebencian. Sudah sering Pak Jokowi terima siniran, terima bahkan banyak hal dari 2014 kan hoaks, ujaran kebencian, bahkan hal-hal lain, fitnah gitu. Tapi Bapak selama ini ya baik-baik aja, biasa-biasa saja. Budayawan Butet Kertarajasa saat berkampanye di Wates Yogyakarta pada hari minggu lalu membacakan beberapa pantun. Pantun yang dibacakan Butet secara spesifik menyebut nama Jokowi di dalamnya. Saat kampanyekan Ganjar Mahfud, Butet berorasi dengan pantun yang telah disiapkan. Pantun yang dibacakan Butet menyampaikan kritik atas pemerintahan Jokowi. Siapa yang melukai Jokowi? Mas Ganjar datang, ada kucing gondol iwa empal. Aku marah tak lempar sandal. Jokowi maunya revolusi mental, tapi gagal terjungkal-jungkal. Di sini keselamatan negara dijaga Mekawati, di sana sembako wirawiri dijaga, dibagi Jokowi. Di sini kita konsisten berdemokrasi, di sana mereka rame-rame mengkhianati konstitusi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut sindiran Butet Kerta Rajasa kepada Jokowi adalah cara budayawan memberi kritik. Hasto menilai kritik Butet muncul karena Presiden menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu. Rakyat akan ikut membela menyampaikan solidaritas karena ketika seorang budayawan mengkritik, itu sudah dengan rasa, itu sudah dengan alam pikir dan hati nurani yang jernih. Ini yang sebenarnya terjadi, yang seharusnya tidak perlu ketika Pak Jokowi betul-betul menjalankan tugasnya sebagai pemimpin tanpa berpihak pada pasangan calon tertentu. Terima kasih.